Intro Sahabat, strategi pembulan ekonomi Indonesia di masa COVID-19 disusun di tengah ketidakpastian akhir dari pandemi COVID-19. Di samping sektor kesehatan yang menjadi fokus utama, dorongan konsumsi masyarakat menjadi perhatian penting agar laju perekonomian tidak semakin terpuruk. Dalam Erlangga Forum edisi Jumat 16 April 2021, dengan tema Geliat Kesehatan, Sosial Ekonomi, dan Mudik Kebangsaan, Prof. Ahmad Muzagi, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur menyampaikan, orang yang patuh terhadap protokol kesehatan, prokes, sama dengan menjaga syariat agama. Katanya, orang yang menjaga prokes sama dengan menjaga seperlima dari syariat Islam, yakni menjaga jiwa yang hukumnya wajib. Mari kita lihat bersama-sama, dan ini mudah-mudahan bisa memberikan kesadaran baru bagi kita semua. Kalau umpama, syariat itu kita bagi habis ke dalam lima, seperti yang ada dalam makas itu syariat. Berarti, menjaga jiwa, prokesnya harus dipatuhi, dan seterusnya, itu kan seperlima dari makas itu syariat. Setara dengan menjaga agama, setara dengan menjaga ekonomi kita bersama, setara dengan menjaga pikiran kita, setara dengan menjaga garis keturunan kita ini. Maka sebetulnya, orang yang patuh kepada prokes, itu sama dengan menjalankan syariat Islam. Orang yang sangat mematuhi, mentahati, dawuh-dawuhnya para dokter, orang yang ahli seperti Prof. Jokro, itu sama dengan menjalankan syariat agama. Nah, karena itu, tidak sepatutnya, atas nama apapun, kita ini ceroboh terhadap protokol kesehatan di ruang pandemi seperti ini. Tidak ada alasan, termasuk alasan agama sekalipun. Prof. Batri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Paskasarjana Uner, bilang, meski potensi ekonomi adanya mudik memang cukup besar, tapi di saat pandemi, perlu ditahan terlebih dahulu. Sebagai treatment pengobatan agar bersama-sama bisa mencapai kegebalan kelompok herd immunity. Prof. Batri menambahkan, kalau tidak, tentu ekonomi tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan. Potensi ekonomi, kalau misalnya potensi ini memang besar-besar, untuk di sekitar 80 tahun ini, itu bukan untuk membuat transport ekonomi, jadi kalau misalnya potensi ini memang sengaja, ini treatment yang harus dilakukan agar skiplah secara bersama-sama seluruh dunia ini. Itu bukan untuk membuat pelaku ekonomi jadi pesimis, bukan. Tapi memang ini treatment yang harus kita lakukan agar secara bersama-sama seluruh dunia ini, kita bisa mencapai herd immunity. Tadi disampaikan oleh Prof. Joko, 80 persen. Kenapa? Karena kalau tidak tercapai herd immunity, ekonomi tidak akan sehat seperti sebelumnya. ekonomi akan seperti ini terus kalau COVID-19 ini tetap ada di dunia ini. Sehingga untuk sementara pada tahun ini, marilah kita jaga diri untuk tidak melakukan mudik dan jaga protokol kesehatan agar tahun depan semoga kita bisa mudik karena sudah terkelola dengan baik COVID-19 ini. Sementara itu Prof. Joko Santoso, Ketua Senat Akademik Universitas Erlangga di Erlangga Forum yang juga penyintas COVID-19 mengingatkan pada kita semua untuk tidak main-main dengan COVID-19. Di saat kita masih alami pandemi, kesehatan adalah hal utama, baru kemudian memikirkan hal-hal yang lain. Ada konsep yang harus ditanamkan di Sanubari masing-masing, warga negara kita maupun juga yang ada di Malaysia. Tetap jangan bercanda dengan COVID-19 kalau ingin sehat bersama. Ingin sehat bersama. Dan sehat bersama itu adalah wajib hukumnya. Karena itu adalah suatu hak yang tidak boleh dilanggar oleh personal masing-masing. Jadi, sehat adalah yang pertama, lainnya muncul kemudian. Wajiban menjaga hak publik dibanding dengan hak personal agar tercipta 80% hat imuniti, terutama nanti lewat vaksinasi. Kemudian ingat, ketika kita itu masih di atas 5% positif rate-nya, itu tandanya masih alarm bahaya. Untuk itu, harus berkuajiban menurunkan mobilitas, serta menjaga protokol kesehatan, dan jaga kebukaran. Sahabat pemerintah telah resmi keluarkan larangan mudik lebaran 2021, larangan tertuang dalam surat edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 No. 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriya mulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus corona COVID-19. Larangan diperlakukan untuk moda transportasi darat, laut, dan udara. Panji Harto, Suara Sidoarjo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!